Beratusan baliho di Sukabumi ditertibkan oleh petugas dari Dinas Satpol PP dan Danukar, Kota Sukabumi. Hal itu dilakukan karena pemasangan baliho belum masuk ke apaan kampanye. Sebagaimana diketahui, kampanye pemilu 2024 itu akan dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Dan inilah saat puluhan petugas menertibkan alat peragat kampanye calon legislatif di sepanjang ruas jalan protokol Kota Sukabumi kemarin. Selain itu petugas juga menertibkan sejumlah reklame hingga bendera partai politik. Petugas melaksanakan penertiban reklame yang sifatnya niaga dan juga menertibkan APK caleg. Karena ini belum waktunya untuk para caleg mempromosikan dirinya, karena tahapannya ada di bulan November 2023. Penertiban baliho atau APK caleg ini mengacu pada peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 termasuk perda nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame dan penyelenggaraan pajak. Ya selain penertiban reklame yang sifatnya niaga, kita juga menertibkan alat peragat kampanye. Karena belum waktunya para caleg ini mempromosikan dirinya, karena tahapannya itu nanti ada di bulan November. Jadi selain memang kita tertibkan di tempat-tempat yang mengganggu estetika, juga itu kita tertibkan yang sifatnya sudah kumuh, ya sudah tidak enak dipandang. Kita tertibkan juga yang memang dalam keadaan besi, karena memang belum tahapannya. Ada pun baliho yang ditertibkan di dominasi APK caleg dari DPRD Kota Sukabumi, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPR RI. Selain belum masuk tahapan kampanye, baliho-baliho yang terpasang ini mengganggu estetika atau keindahan kota. Terima kasih telah menonton!